hai 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 semuanya welcome back to my youtube channel balik klik sama Kopenolani channel aku hari ini aku udah di luar hari ini aku mau pergi tapi sekarang hujan disini baru hujan dua hari dan sekarang aku udah ada janji sama tetangga aku buat humpur di rumahnya karena banyak banget request dari kalian kalau aku bikin humpur jadi aku menghubungi tetangga-tetangga aku yang untuk siap dihumpur rumahnya sama aku untuk preferensi ke kalian tapi buat kalian yang berumur dari channel aku wajib banget subscribe di bawah dan jangan lupa like video ini jika kalian suka jangan lupa komen di bawah komen yang membangun tentunya dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya dan tentunya kalian komen di bawah itu komen yang membangun ya teman-teman Oke sekarang aku mau ke rumahnya agak jauh sih karena di ujung sama jadi aku sekarang mau ke rumah nah sekarang aku udah ada di rumahnya teh Winda dan sekarang aku boleh ya teh untuk humpur biar rumah teh kita langsung aja nah janji ini tampilan dari depannya ini ada garasinya untuk mobil satu muat ya teh dan beberapa motor dan juga ini ada motor kesayangannya hahaha pt dan disini depan itu ada apa teh tuh ada rak sepatu di luar ditaruhnya ya teh ya dan rak sepatunya juga tertutup jadi aman kok dari debu jadi disimpan di luar pun eh nggak apa-apa dan terus kita langsung aja masuk ke dalamnya hai sayang Hai assalamualaikum nah ini konsepnya gimana teh ya iya cuma nggak ditaruhin sopa sopanya di sana pengennya gitu ya dan juga biar keliatan luas juga sih teh ini nggak ditaruhin sopa karena di luar tadi tadi udah ada sopa kecil nge-teras gitu dan ada rak TV sambil santai sama dedeknya dan sini ada hiasan-hiasan tentunya ada foto yang punya rumahnya pastinya tapi tidak terlihat adeknya mana nggak ada belum ada adeknya dan ini bekas ulang tahun si adek kemarin dan ini ditaruh ini kayaknya ada sesuatunya CCTV ya karena kata tetenya buat memantau dedeknya di rumah sama yang ngasuhnya ya teh ya karena tetenya sama A-nya kerja begitu terus kita langsung aja mau lihat kamar boleh ya ya kamar tamu ini kamar tamu atau utama kamar utama kamar utamanya kadang kalau ada tamu di sini ya di sini ya jadi ini kamar utamanya ya dan ini ada lemarinya ini ukuran berapa teh tau nggak 3 ke 3 ya 3 ke 3 ada nggak 3 ke 3 nggak soalnya suka kita cuma nempatin doang ya teh ya nggak tahu ukurannya berapa-berapanya jadi ini di sini ada lemari di plastiknya juga dan juga ada kalau teteh ini kalau teteh mungkin ini pakai ranjang karena tidurnya jarang di sini terus biasanya yang punya anak kecil tuh di bawah oke kita langsung ke kamar yang keduanya ya teh nah ini biasanya tidur di sini iya di bawah karena anak kecil biasanya tidur di sini jadi ini kamar utama kat jadi ini di sini ya teh ini ada lemarinya juga dan ini ruangan ini full dengan wallpaper semuanya dan ini ukurannya berapa teh 3 ke 3 ini 3 ke 3 dan full wallpaper semuanya temen-temen ini dipasang sendiri atau dipasang sendiri masing sendiri masing sendiri wallpapernya ini full dan cerah sih jadi kelihatan dan kalau ini kamar belakangnya tuh ada jendelanya ke belakang dan tadinya belakangnya dapur belum dibikin ya teh dari sorangnya cuma sampai situ doang jadi ini kamarnya kasutnya tidur di sini karena punya ade biar nggak jatuh oke kita langsung aja lihat ke dapurnya teh boleh oke nah ini dapurnya jadi ada apa aja ini meja makan ya karena meja makan ini dibikin gitu dibikin kayak dicor gitu ini didak gitu pakai keramik ya teh ya jadi nggak usah pakai meja dan sini taruhin kulkas magic comb dan bumbu-bumbu ini lucu banget itu jendelanya bisa masuk ke kamar yang tadi kelihatan kalau sambil masak lihat oh ade nya udah bangun apa belum gitu ya bisa dan magic comb di sini ini luasnya berapa teh ke belakangnya? 2 meter 2 meter ke ini ke 6 kayaknya ya teh 2 meter ke 6 dan ini ini wallpapernya nempel di kompor ini itu sisa ya kompornya iya sih bener dan ini ngebangun sendiri ya teh untuk dapurnya ya dan ini ada waste tovelnya juga disini ini lumayan lah kalau masuk sendiri masih muat ya teh tapi kalau untuk berdua jadi agak sempit gitu kayak dispensernya ditaruh disini iya dan ini ada rak ini buat piring ya teh taruh piring sama tupperware tupperware disitu terus mesin cucinya taruh disini ini yang kecil yang satu tabung biar kayaknya kalau tete agak gede mungkin gak muat nantinya kalau terlalu besar jadi pakenya yang kecil ini dan terus kita ke kamar mandinya boleh ya teh kamar mandi oh kamar mandinya pake klosetnya yang duduk dan ini ada tete pasangin ini water heater ya pasangin water heater temen-temen ini saya baru menemukan di perum yang pake water heater ternyata enaken banget sih dan ini luas banget tentunya dan kayak biasa kalau di perum-perum gitu si buat airnya tuh pasti ember enggak bak tete ya karena jadi sempit nantinya kalau pake imbat kayak gitu nah udah guys ini setidak ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton